Pemirsa kebakaran hutan yang melanda Texas Panhandle telah berkembang menjadi kebakaran terbesar kedua dalam sejarah negara bagian tersebut. Kebakaran ini memaksa evakuasi dan juga memicu pemadaman listrik saat petugas pemadam kebakaran berjuang untuk menahan api yang meluas. Kobaran api merobek wilayah jarang penduduk di dataran tinggi yang diselingi oleh peternakan dan anjungan minyak. Kebakaran yang dikenal sebagai kebakaran smokehouse creek yang berkembang menjadi lebih dari setengah luas negara bagian World Island dan lima kali lebih besar ukuran yang dibandingkan saat kebakaran awal. Ketika perintah evakuasi meningkat, para pejabat daerah dan kota memohon kepada penduduk untuk menyalakan layanan peringatan darurat di ponsel mereka dan siap untuk segera mengungsi. Menurut pejabat darurat setempat, sejumlah rumah dan juga bangunan lain di wilayah tersebut telah rusak atau hancur. Pihak berwenang mengatakan bahwa api telah meluas ke beberapa bagian di negara bagian lainnya seperti Oklahoma dan masih belum dapat dizinakan saat Fajar menyingsing pada hari Rabu.